Kamis pagi bakal calon presiden Sandiaga Uno kunjungi pasar Beringharjo, Yogyakarta. Seperti biasa, kehadirannya langsung mengundang perhatian kaum hawa yang meminta untuk berfoto selfie. Selanjutnya, Sandi membuka dialog dengan para pedagang pasar. Sebagian besar mengeluhkan makin sepinya jumlah pembeli. Salah satu pedagang berharap keberadaan kooperasi kembali diperhatikan. Kami menyampaikan bahwa kooperasi juga merupakan sokobulu dari perekonomian rakyat dan memberantas rentenir terutama dan membantu pedagang-pedagang kecil. Jadi kami ingin kooperasi itu tetap istilahnya di UOB. Sandi mengaku keberadaan pasar tradisional menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Sebagai ketua Apsi sekaligus bakal calon wakil presiden, ia berkomitmen untuk merevitalisasi pasar agar bisa lebih bersaing dengan pusat perbelanjaan modern. Selain kunjungi pasar Beringharjo, Sandi juga dijadwalkan berdialog dengan Millennial Prener. Bersilaturahmi dengan tokoh Muhammadiyah serta berkunjung ke Home Industry Gerabah di Kasongan. Hal ini semakin mempertegas bahwa koalisi keumatan yang mengusung Prabowo-Sandi akan lebih fokus pada isu ekonomi di Laga Pilpres 2019 mendatang. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.